Sobat di tengah perkotaan modern seperti Surabaya, masih banyak masyarakat miskin yang memerlukan bantuan untuk melangsungkan kehidupan. Salah satunya Rienelda Kristiani Ningrum, 4 tahun yang mengalami sakit aneh di kakinya. Gadis cilik yang akrab dipanggil Elda ini, sejak Desember 2013 harus berbaring di kasur kecil yang terletak di ruang tamu rumah Jalan Gresik PPI 1 nomor 5 dengan kondisi mengenaskan. Kedua kakinya harus diposisikan mengangkan, karena kulitnya mengelupas dan terlihat daging serta tulangnya. Bahkan kedua telapak kakinya putus. Penderitaan Elda tidak hanya di situ saja. Ketika orang tuanya hendak mengganti popok maupun alas untuk kakinya, Elda menjerit kesakitan. Awal mula penyakit aneh ini terjadi di pertengahan Desember 2013. Ketika gadis yang duduk di bangku TK ini bersepeda di dekat rumahnya, kemudian terjatuh dan mengakibatkan kakinya menghitam. Namun seiring waktu merambat ke arah paha. Firdaus selaku ayahnya sempat membawa ke rumah sakit. Tapi dokter tidak mengetahui dengan pasti apa penyakit tersebut. Karena keterbatasan biaya yang hanya bekerja sebagai penjual roti di pasar tradisional, akhirnya Elda dibawa pulang ayahnya untuk rawat jalan. Setelah melepas perban yang dipakai membungkus luka di kakinya secara tidak sengaja, telapak kaki gadis mungil tersebut putus. Firdaus berharap mujizat dari Tuhan untuk kesembuhan putrinya. Harapan saya supaya ada yang bisa membantu dan pokoknya yang terbebut anak saya lemas. Supaya anak saya bisa sembuh dan bisa dibawa ke medis, segera di amputasi, kalau bisa di bawahnya lutut. Untuk mengurangi penderitaan Elda dan keluarga, komunitas tolong-menolong yang diwakili Daniel Rorong dibantu beberapa pihak yang peduli masa depan gadis jiri ini membelikan obat-obatan maupun makanan yang diinginkan Elda. Dan dalam waktu dekat, Elda dibawa ke rumah sakit untuk melaksanakan amputasi di kedua kakinya, kemudian diberi kaki palsu, agar Elda dapat melanjutkan hidup dan meraih cita-citanya. Norman Idugawa melaporkan dari Surabaya. Saya atas nama kumpas tolong-menolong, setelah mendengar kabarnya mengenai ati Elda ini, kami bergerak untuk menggalang dana sekaligus untuk membantu Elda ke depannya. Rencananya kami juga akan memasukkan anggil lagi ke rumah sakit, serta semua makanan nantinya di amputasi pun, kita siap untuk pengadaan kaki palsu.